Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami program dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94.8 FM Fitredo Bandung dan 95.7 FM Fitredo Semarang masih membahas mengenai varisala atau cacar air bersama dengan Dr. Hairunisa Basya Rahil beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Dr. Nisa dilanjutkan kembali ya di segmen terakhir ini nih kalau mau bahas lagi lebih ini sebenarnya ekstrim atau enggak sih karena sering banget dengar kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang memang terkena cacar air gitu ya terus juga di dalam satu keluarga itu ada kakek atau ada nenek atau ada anak bayi sekalipun yaudah sih orang yang sakit ini entah itu si kakaknya yang masih SD atau apa diumpetin dulu Ciela di dalam skama artinya isolasi dalam tanda kutip ya supaya enggak satu keluarga kena semua gitu bener enggak sih sampai se ekstrim itu gitu entah takutnya malah jadi aduh kasihan doang seperti dijauhin atau apa gitu kan jadi sebenarnya bagaimana sih untuk mencegah penularan supaya efektif juga tapi tanpa membuat si orang itu juga yang pasien itu juga enggak merasa dijauhin gitu ya gara-gara cacar air doang gitu ya ibaratnya kan kayaknya kesannya gimana gitu jadi kira-kira seperti apa dokter? untuk kasus seperti itu memang perlu kita bukan isolasi ya istilahnya menjaga jarak dengan anak-anak yang sehat atau orang di sekitar rumah yang sehat bukan berarti dia harus terus di kamar terus yang lain enggak boleh mendekat kita kasih jarak aja jadi jangan terlalu berinteraksi apalagi bayi kan kasihan kalau tertular cacar ibu hamil, orang yang tua jadi yang imunitasnya memang rendah kalau yang seperti kita sudah dewasa sudah pernah terkena cacar air itu cenderung lebih aman jadi enggak masalah kalau sudah yang pernah terkena cacar air kemudian kondisi imunnya bagus tidak perlu yang isolasi sendiri dijauhkan dari yang lain tapi pada kasus-kasus bayi, ibu hamil, orang tua, lanjut usia itu perlu kita perhatikan atau anak sekolah juga diliburin dulu gitu ya? kalau anak sekolah biasanya kan dia cenderung menular ya karena satu kelas terus berinteraksi biasanya kita kasih waktu untuk istirahat dulu enggak masuk sekolah atau pokok kantoran jadi sebenarnya siapa aja sih yang tinggi istirahat total dulu kan resiko penularannya itu juga besar gitu ya oke nah itu tadi kalau bicara udah pernah gitu kan sebelumnya cacar air terus juga nanti kemungkinan bisa jadi herpes suster gitu ya dok ya bisa ditekankan kembali enggak? itu berupa reaktifasi gitu kan ya nah ini bisa bangkit lagi si virus ini yang tertidur di dalam tubuh kita berarti dalam tubuh kita ada dong ya ini sekarang ini lagi tidur itu bisa bangkit lagi kalau seperti apa sih gitu ya jadi herpes suster itu adalah reaktifasi dari virus varicella suster yang kena cacar air pertama kali sembuh si virus ini dia sembunyi di saraf kita tetapi dia tidak bereplikasi tidak mengeluarkan virulensi maksudnya tidak mengeluarkan virus-virus tersebut sehingga dia tidak menimbulkan gejala sampai suatu kondisi dimana badan kita misalnya lagi tidak fit imunitasnya lagi turun si virus ini bereplikasi lagi dia reaktifasi jadi ada lagi dan menimbulkan gejala tadi lenting bergerombol terasa panas nyeri di salah satu bagian dermatom saraf jadi sebelah kiri kah atau sebelah kanan kah salah satu biasanya salah satu aja tadi kalau itu bisa di mata di garis mata di sini kan ini juga banyak saraf di leher bisa di dada bisa di perut juga bisa tadi efeknya itu lebih ke saraf gitu ya nyeri-nyeri saraf kalau cacar air lebih ke estetik juga gak sih bekas lukanya katanya kalau yang terkena di saat usia dewasa gitu ya itu lebih apa ya lebih lemah hilang atau apa gitu ya tapi ini buat gambaran buat tambahan informasi aja sih bener gak seperti itu kalau pada anak-anak kan dia masih proses pertumbuhan kulitnya juga masih proses perkembangan gitu ya jadi proses penyembuhannya pasti lebih cepat biasanya pada anak-anak dan bekas lukanya dia akan hilang biasanya sampai tidak terlihat lagi tapi begitu dewasa biasanya dia kan sudah tidak ada pertumbuhan perkembangan jadi bekas cacar ini biasanya masih terlihat tapi bukan berarti gak hilang ya itu bisa tergantung juga dari jadi saat dia terkena itu digaruk atau enggak menimbulkan bekas atau enggak kalau dia tidak digaruk ya cenderung biasanya hilang oke ya tapi balik lagi ya ke tips yang tadi dokter bilang jangan digaruk walaupun gatal sekalipun ya paling kalau itu kurangi gejala dengan minum obat ya anti gatal gitu ya misalnya dok ya kemudian tadi tetap mandi seperti biasa tapi airnya itu apa air hangat air dingin itu gak masalah ya dok ya gak masalah ya gak usah terlalu panas karena air panas itu justru akan menimbulkan rasa gatal di bagian yang lesinya itu oke terus juga kemudian kalau pakai handuk juga mungkin jangan terlalu digosok atau apa ya dok ya karena resiko ketika pecah tuh resiko menularnya lebih tinggi lebih tinggi terus yang keluar juga apa cairan bukan bukan anak ya dok ya dok ya cairan bening jadi ya itu virusnya itu disitu ada juga jadi dia itu menularkan juga ke orang-orang di sekitar oke dan itu gak ada kaitannya ya misalnya orang yang sudah pernah kena cacar sebelumnya terus kebetulan anggota keluarganya lagi sakit cacar gak ada kaitannya tertular terus jadi aktif lagi nih yang virus yang tertidur itu ada kaitannya juga gak dokter? gak dia virusnya memang sudah ada di dalam tubuhnya jadi walaupun ada orang sakit cacar kalau misalnya imunnya dia bagus ya dia tidak akan tertular nah kalau untuk pengobatan herpes zoster gitu ya tadi agak sedikit berbeda atau berbeda banget gitu ya mungkin gambaran singkat aja dan kemudian supaya nyerinya itu gak terlalu berlanjut tadi kan fisioterapi juga gitu ya untuk pengobatannya mirip ya dengan cacar air diberikan asiklovir atau antivirus tadi cuma dosisnya saja yang berbeda kemudian kita biasanya sarankan untuk fisioterapi dari mulai si lukanya ini sembuh jadi kan mulai lukanya sembuh mengering itu kita sudah bisa lakukan fisioterapi ketika masih ada lentingan biasanya kita sarankan asiklovir aja dulu terus itu obat minum ada juga yang biasanya dioleskan kalau memang dia baru terkenanya kalau fisioterapi itu sendiri gambarannya singkat aja seperti apa sih walaupun nanti dirujuk ke ahli rehab medici biasanya kita kasih untuk ngurangi nyeri itu dengan kalau di rehab medici ada alat yang dipanaskan untuk ngurangi nyerinya di sinar seperti itu oh gitu ya jadi ada terapi panas istilahnya seperti itu ya dok sampai kondisinya dia benar-benar membaik gejalanya ini berkurang dan kualitas hidupnya juga semakin oke ya tentunya nah bagaimana dengan yang memang ada faktor-faktor penyulit ya dok misalnya tadi ada diabetes tadi pertanyaan dari social media juga atau mungkin dia ada penyakit-penyakit bawaan sebelumnya yang membuat pengobatannya itu jadi makin panjang juga ibaratnya itu ada kaitannya juga kan jadi itu bagaimana tuh dok solusinya juga ke depannya kalau memang dia dari awal sudah ada riwayat diabetes melitus atau penyakit lain yang menyebabkan imunnya dia lebih rendah yang pasti dia harus terapinya dari awal jadi misalnya dia terkena cacar air disertai dengan diabetes melitus atau disertai dengan yang ekstrim HIV gitu ya dia harus segera ke dokter gak boleh ditunda-tunda karena pengobatannya ditunda penyembuhannya pun akan lebih lama dan resiko untuk menjadi komplikasi ke arah infeksi paru lebih besar pneumonia infeksi selaput otak juga lebih besar dan sevalitis walaupun kejadiannya agak kecil oh iya minim ya dok ya tapi kan tetap aja ada kemungkinan resiko tetap baiklah nah untuk pencegahan nih kan biasanya kan selalu dikaitkan ke vaksin gitu ya dok ya vaksin cacar air atau varisela itu umumnya gitu ya bisa diberikan mulai usia berapa dan tadi ada yang penelpon juga kan 3 kali gitu ya dan menanyakan juga nanti kemungkinan ke depannya terkenanya itu bagaimana walaupun sudah ada membentuk antibody tapi bagaimana tuh jadi untuk vaksin biasanya kita berikan itu di atas usia 1 tahun 1 kali pada anak-anak lebih dari 1 tahun kita berikan vaksin 1 kali pada anak lebih dari 13 tahun kita berikan 2 kali jadi di booster dengan jarak 4 sampai 8 minggu 2 kali pemberian kalau belum pernah belum pernah di vaksin tapi ternyata sudah dapat nih artinya kan si tubuhnya ini udah kenal dengan virus tadi ya dok ya udah membentuk antibody tadi itu gak diperlukan vaksin kah pada saat dia dewasa gitu ya misalnya aku dulu udah pernah kena gitu tapi belum pernah vaksin perlu gak sih atau dianjirkan gak sih vaksin saat ini mungkin nanti mau hamil atau apa gitu kan jadi kan supaya menjaga aja nih ke depannya gak gak terkena gitu biasanya sih kita gak sarankan ya biasanya yang di vaksin itu yang belum pernah terkena kalaupun sudah pernah terkena ya ada juga beberapa pasien yang tetap meminta vaksin yang kita berikan oke jadi yang penting adalah balik lagi ke imunitasnya ini diperkuat gitu ya dok ya baiklah dokter karena waktunya juga kan terbatas gitu ya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan gitu ya mengenai tema hari ini gitu ya seperti apa sih cacar air gitu singkat aja dan bagaimana harapan dokter kedepannya juga semoga aja nih kasusnya gak semakin berkurang jadi berkurang lah dan apa yang bisa kita lakukan silakan dokter jadi varisela atau cacar air ini adalah penyakit yang diatibatkan oleh virus dia sifatnya sebenarnya ringan ringan tidak menimbulkan komplikasi yang berat asal status imun kita dalam kondisi yang baik ya tidak sedang imun supresan jadi kalau diobatinya tuntas dia tidak akan menimbulkan komplikasi yang berat kalaupun dia dorman di dalam tubuh atau dia tertidur di saraf dia akan tenang kecuali misalnya dalam kondisi kita lagi gak fit nah itu muncul herpes zuster tapi selama badan kita sehat imunnya bagus gak akan muncul reaktifasi lagi amin baiklah dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini insyaallah membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses berkasal amin amin dan Mirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus mengikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat air kata saya Rini Ayu Nintias beserta sukruyum tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa selamat datang selamat datang